Halo Halo teman-teman balik lagi bersama saya di contoh sensrapy gaming Oke teman-teman di video kali ini saya bakal review ID lagi nih ya jadi ya kita bakal review ID ini dan kita lihat ada apa aja dan punya ninja apa aja di dalam tasnya ada item yang menarik atau enggak ya kita lihat ya jadi sebelum saya review ID ini alangkah baik ya buat teman-teman semuanya yang belum klik yang belum pencet tombol merah tombol subscribe nya yuk buruan teman-teman tunggu apa lagi diklik di pencet di subscribe blue channel ini agar channel makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya buat teman-teman yang mau nanya-nanya ataupun mau request video teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan buat teman-teman yang mungkin ID-nya mau dari pesan saya teman-teman juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar Bang repeat saya nanti saya baru kasih tahu nama IG ataupun nama IP saya biar nanti teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi lo situ ya jadi lebih aman ya jadi kita langsung lesmu ke videonya gas oke teman-teman nah untuk pertama kita bakal lihat-lihat dulu ninja apa aja nih yang udah dipunya atau udah di koleksi ya jadi untuk di line up disini ada Asuma ada Killer B ada Sasuke Kakasuno, Pak Sokage dan juga Rinesha Ringgan dan ya bawahnya seperti ini ya ini ada juga ninja yang lawas atau ninja-ninja yang lama di bawahnya juga masih ada ini SR atau S-nya kita scroll-scroll-scroll dulu ya sampai bawah ya nah untuk yang pengen dapetin juga banyak nih ya jadi kita next-next tuh oke nah untuk di backpacknya disini ya Pregman nya udah banyak nih ya untuk Pregman juga sebenernya disini teman-teman bisa beli lagi ya kan ini baru ganti bulan dan ya teman-teman jangan sampai lupa untuk ambil 50 Pregman di arena ya di arena shop ya karena kalau kelewat ya sayang aja ya kalau nonton iklan juga cepet sih kalau emang punya banyak kuota punya banyak waktu ya teman-teman gas ke nonton iklan aja ya atau nggak yang baterai HP nyawet ya silahkan aja ya aplikasinya disini saya belum nemu untuk nonton iklan sayangnya ya tak pakai aplikasi apa ya tapi itu worth it sih teman-teman nonton iklan ya soalnya saya dulu juga pernah sih ngegeber nonton iklan kan buat up getnam nya Asuma gitu karena kalau nungguin dari shop arena itu bakalan lama sih ya sebulan sekali gitu ya sembari lihat-lihat ini ya jadi ya nonton iklan juga ada bagusnya ya teman-teman bisa dapat weapon shard nya dari Hinata Christmas dan juga Pregman ninjanya gitu ya kan lumayan ya ada juga indeks-indeks terus Rio nya juga bisa ya bagus ya banyak itu kelebihannya kalau nonton iklan ya dan buat teman-teman mungkin eh tidak punya banyak waktu atau males buat nonton iklan ya mungkin bisa pakai jasa aja ya cuman ya saya nggak tahu sih ada nggak sih yang pakai masih buka jasa nonton iklan gitu ya ini ya untuk fragment senjatanya seperti ini ya mantep sih ya dulu sih banyak ya jasa-jasa kayak gitu ya dan ya bagus juga sih pakai jasa ya jadi teman-teman tinggal nunggu hasilnya doang itu kalau sendiri ya teman-teman harus mempunyai kuotanya yang lumayan banyak gitu ya dan ini fragment-fragment ninjatopnya wah ada ini obito ada naruto ada indora ada Sasuke ada dan siswi ada yang nggak ada itu si Sasuke anniversary ya karena salah ya kayaknya itu sih ya ini juga kayak gini Oh ya buat teman-teman mungkin nanya ataupun masih bingung Bang kode rhythm kayak Sasuke 88 atau 66 atau 77 99 ya ada tiga doang sih Sasuke nya ya Sasuke 88 99 sama 77 kalau nggak salah ya itu kode rhythm sekarang mungkin udah nggak bisa dipakai sih ya kayaknya ya kan itu kode rhythm tahunan ya dan buat teman-teman yang mungkin nanya pengkode rhythm yang kayak gitu ada lagi nggak itu sebenarnya belum ada sih ya soalnya ya developer nya juga baru update kode rhythm yang bulanan doang nih belum ada kode rhythm yang kayak gitu ya nanti kalau ada saya bakalan share karena kode kode rhythmnya kayak gitu ya langka banget buat sekarang buat sekarang langka ya kode rhythm yang ini aja susah ya yang bulanan ya nah ini satu dan iya kita ada ini juga ya nih sebentar ya Oke nah ini ini seperti ini ya dawi pon ini oh ini ada nih suka tujuh mantap Hai nah top ranknya dia udah serial 981 untuk top 10 yang seperti ini Dynamite Wow ini ini seperti uh B6 ama B7 ya ngeri ngeri betul ya nih ya top 10 yang belum nyampe ini ya Hai Kang top up semua sini ya meskipun game yang ngelak nih yang top up kayaknya masih banyak banget ya ya Hai bintangnya pdmpet semua gitu dan ya kita next Oke nah undex ada juga disini masih banyak yang belum di upgrade coba kita lihat ya ada indeksnya punya berapa nih Oh seribu doang ya nggak cukup ya ya temen-temen bisa beli ini dari trial kalau nggak salah ya ada gitu indeks yang jual ya kita next Oke nah selanjutnya kita lihat telernya untuk telernya disini bagian atasnya udah full sampai ke kanan tapi untuk upgrade-nya disini kita coba ada yang level 18 10 7 dan juga satu yang bagian bawahnya baru kebuka satu lalu yang ini belum di-unlock ya karena mungkin prio rionya kurang ya yang upgrade-nya juga nggak murah sih ya semakin tinggi levelnya ya upgrade-nya semakin mahal gitu ya next Oke nah jadi kita bakal ada lihat mudranya nih untuk mudranya kita bakal lihat Wow udah banyak ya yang rainbownya ya lalu selanjutnya lihat ininya Oh ini belum dipasang ini juga belum ini belum belum berarti baru dipokusin ke asumanya ya next dan iya untuk selanjutnya hewan nya disini sudah sampai sini ya blusnake ya blusnake ini kalau mau unlock levelnya harus 34 punya ninja purple eh 6 ninja purple plus tiga Hai stekstarnya p310 punya 14 ninja lama akumulatif konsum daim eh konsum goldnya 5000 ya Oh ada ini nya kita next Oke nah untuk eh skulptur montenya disini belum kepasang tapi kita lihat dulu dalamnya ini eh kita lihat Oh ini memang benar-benar belum dibeli ya jadi kita next to nah untuk eh speednya disini udah 8.829 ya udah lumayan nih buat upgrade sih ya temen-temen fokusin aja sih ninja-ninja yang belum kebagian atau perlu pernah di upgrade speednya ya karena kalau levelnya masih masih ada tulisan level 1-5 itu wah naikin speednya kenceng sih menurut saya ya Coba dulu kita lihat kita cari yang ada levelnya gitu ya Hai hai kayak gini-gini bisa nih ya naiknya ya jadi kita aduh next Oke nah untuk selanjutnya seperti ini ya ini udah dipasangin ekstool semua ya jadi kita next Hai nah untuk itemnya disini level 10 ini belum kan lock ya dan ninja yang digunain di item fire ini ada si naruto ya merator mode kurama gitu ya next Oke untuk ininya yang ke-unlock baru sih pasokagen ya ya nah nextnya mungkin boleh nih squad 7 nih karena udah ada X toolnya ya mantep ya kita selanjutnya temen-temen Oke nah untuk ininya kita bakal review Aduh ngelag ini ya Wow Oh ya tadi kan ada maintain ya kira-kira itu mantepnya apa ya temen-temen ada yang tahu enggak nih apakah ada perubahan setelah maintain apakah ada ninja baru ya kayaknya enggak ya Apakah ada fitur baru gitu bisa skip skip atau gimana atau masang ininya lebih mudah masang mudra ataukah ada perbaikan bug apa server mergel lagi kayaknya enggak juga ya apakah ini ya Nah jadi tambah nggak ngelag kalau misalkan diperbaikin aja di enggak enggak terlalu ngelag bahwa itu bagus banget sih update-nya berarti ya soalnya ya kendala main game naruto sih semenjak atau setelah merg itu ya pertama ngelag ya yang kedua itu susah banget buat login pas deket-deket hampir mau kurama ya itu pasti karakter login enggak enggak deket kurama sih pas mau login jam 5 sore juga masih susah banget buat loginnya harus di klik-klik tuh mulu ya spam gitu ya itu juga spam kalau berhasil gitu kalau nggak berhasil ya udah ya temen-temen mau nggak mau ngalah gitu harus login di ya di jam yang lebih malam gitu ya saya juga sering sih ya dulu sih enggak terlalu ya tapi kalau semen setelah maintain itu diperbaik itu kayak bisa login lagi server enggak terlalu ngelag itu itu update yang sangat bagus sekali gitu ya next oke nah selanjutnya kita bakal lihat senjata-senjatanya seperti ini ya seperti ini dan kita bakal lihat untuk di di dalamnya nih gate-nya gate seperti ini ini seperti ini ini seperti ini ini seperti ini dan ini kayak gini lalu asumah seperti ini ya ninja solo kita bakal lihat Oh ini udah ada yang red ada yang ungu dan juga ada yang oren ya Oh ini red semua nih ini juga red ini juga sama nih red juga red juga dan ini red juga berarti satu doang nih yang masih acak-acakan gitu yang baru satu rednya ya ya bisalah diperbaiki ya kita next Oke temen-temen jadi untuk reviewnya sih kayak gitu ya ya kira-kira gimana nih id-nya mantap apa lumayan ya kan ada x-tool combo card juga ada ninja top ada dan juga ninja yang bagus atau yang masih dipakai sampai meta sekarang juga ada ya jadi ya kayak gitu aja dan kira-kira temen-temen ada yang bakalan gacha event time limitednya nih disini sih tadinya ya kalau misalkan dapatnya bisa langsung dapet Sasori mungkin bisa saya gacha ya cuman kayaknya enggak deh nggak tahu juga sih nantinya ya ya dilihat aja ya jadi kayak gitu aja untuk reviewnya terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai akhir terima kasih juga buat temen-temen yang udah klik ataupun udah pencet tombol merah tombol subscribe-nya saya sangat-sangat terima kasih buat temen-temen yang belum klik yang belum pencet tombol merah tombol subscribe-nya yuk buruan temen-temen tunggu apa lagi di klik dipencet di subscribe dulu channel ini agar channel ini berkembang dan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya buat temen-temen yang mau nanya-nanya ataupun merequest video temen-temen bisa langsung aja cat di kolom komentar dan yang mau ID nya review sama saya temen-temen juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar Bang review ID saya nanti saya baru kasih tahu nama IG ataupun nama EP saya biar nanti temen-temen bisa langsung DM ataupun cat pribadi laut situ ya jadi lebih aman ya jadi kayak gitu aja terima kasih buat temen-temen semuanya dan sampai jumpa di game Ultimate Factor File selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax